selanjutnya tuh biar warnanya lebih kelihatan lagi kita gunakan ini dia kapur sirih yang kita sediakan tadi ya oke untuk mencari warna 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 ini tuh kapur sirih itu gunanya untuk dibuat coraknya kalian bisa lihat tuh ada kelihatan banget tuh karena memang pada dasarnya kalau kapur sirih ini ketemu sangat kunyit dia tuh berubah jadi warna kalian bisa coba ini kita gunakan motif kayu jati ya guys kalau kita lihat selamat menikmati selamat menikmati cuman dengan modal kunyit dan kapur sirih kalian bisa banget ngubah lemari kalian yang udah gak berwarna lagi jadi kayak gini cantik dan bermotif ini sesuai selera aja ya kalau kalian mau motif lain juga bisa nah kalau kalian pengen request motif yang lebih cantik lagi kalian bisa komen di bawah ini biar kita bisa bikin videonya sesuai permintaan kalian cantik banget kan cuman bunyi magic guys kalau udah bisa bikin lemari yang kayak gelamur banget dan cantik banget jangan lupa jangan lupa jangan lupa Terima kasih.